Hai Raja jadi kalau ada ketua apa PBB ini yang seperti itu banget tarajah Hai mulai batu ah namanya batu hamper mereka ke cabang ini nongsa naking Aisyidu bahan musik tak kiamitok tatarimibah ayah api mau kopi mau tes mau SSC raja di situ ya hidup raja PBB itu keluar begitu yang bagus ya udah perlu disiwatkan dari adakah itu di zaman sekarang mungkin ada atau mungkin sudah tidak ada tapi begitulah hargani seorang raja dalam artian batak bukan raja tirutirial sekali lagi tidak ada kita tengok istana biarpun dibakara mulai dari sisi rumah raja yang pertama sampai kedua belas ada 23 jilid buku yang katanya sekarang ada di negeri Belanda aletong dan jupangta seperti apa kantor-kantornya itulah kita bilang ya api lingdo memberintah raja Sisi Mangeraja lanjut jadi Batak Gandalia Naturu itu Palsabad Tunku di dalam Batak Karo ada tadi Lid Sileh kita disana dikatakan Rakut Citelu jadi di Akalak Karo kita katakan sebagai Nargas Limah Tutur Siwalo Rakut Citelu jadi yang cerah-cerah kita Lid pemilik kita Tondong Tarondong atau hula-hula Kalimbubu ya apa Kalimbubu Seninah satu lagi Anak Beru itulah di rakut Citelu ya kalau di Nembah men Kalimbubu Muhammad men sembuyang nami-nami men Anak Beru yang dibagi lah dikatakan apa tadi tiga tungku sejarangan dudalin Naturu jadi kemulau batak ahah mandailing menangangkola hormat marmora manat markahanggi elek maranak beru batak mandailing batak cemalungur turu sarundulan martondon ingon hormat sombah marsanina ningon pake manat marboru ningon elek pake dipak bapak ya batak bapak delikin seteluh sembah markula-kula manat merdengan tubuh elek marber jadi ini semua rumpun batak tidak ada tempat bagi raja atau memarahi absolut tetapi semua kontekstual kapan dia posisi hula-hula kapan dia posisi buru kapan dia posisi sebagai dongan tubuh merganti saya kadang-kadang akan menjadi buru walaupun saya bupati saya jenderal kalau di tempat impanasi saya akan saya menjadi burunya burunya gabi perho besmaudisi meneliki meneliki jaga mengelopa menang mengedarkan tes kepada tamu itulah demokrasi di batak jadi bukan memimpin dalam artian satuan pemerintahan lanjut jadi kepemimpinan dan kekuasaan di batak mengedihkan biasa indonesia kepemimpinan komunal rumuan marga satuan bius dan huta satu abad tujuh belas peserikatan otonom bius terbentuk karena kesamaan genealogis dan geologis per satu tahun dalam umpama jonok dengan pertubu jonok dengan perhudul kekuasaan terutorial hampir tidak ditimukan di dalam bentuk situs artefak istana dan kerajaan sebagaimana bentuk-bentuk kesultanan yang ada di Sumatera Timur seperti Sultan Diri dan lain-lain refleksi kepada BBB pertanyaan kepada diri sendiri sekarang generasi muda perlu mengkaji dan mencari bentuk pemerintahan dan kekuasaan di tanah batak pra-penjajahan masa penjajahan dan pada masa kemerdekaan artinya mulamulak hamutu huta menanjut patuakannya tua-tua menantu ahli sejarah sukun hamumah alana mungkin ahna upasaton nah upasat Pak Sukirman sebagai orang Jawa tidak lengkap ya artinya eh itu itu dengan kerajaan kita tidak ada kesultanan kita raja dalam konteks pemerintahan semua dia doa harwa sukun halak hamumah tu akan natua-tua yang ahli dalam sejarah itu ya pelajari dalami patik dohut uhum ya di halak batak kemudian masyarakat di buku batak toba ada itu bukunya ada yang pergoen ada Tapanuli tahun 1919 sampai 1940 Lancek Kastel ada bukunya toba nasaik itu diselesi terus itu morang ada kisah si Raja Batak dan sejarah Raja Suribun Tusi dan Butar yang ditulis oleh Cihak Menulang tahun 2019 nah bahkan bahkan asa muda di bertamushian Tokopedia mau buku yang mana tengok di Tokopedia ada buku yang mahal ada buku yang murah ada satu bukunya 300 ribu ada juga yang 90 ribu usukun usukun ini sarup ada judul di bukun rupanya zaman sekarang ada buku bajakan jadi mau di hitam mau bacakan mau tidak bacakan yang penting tulisannya itu bisa dibaca tidak bisa menjadi manager kalau tidak dikuasai ilmu keketahuan ketampilan dan sikap itulah sebabnya ada istilah mata guru roh sisean matanya itu menengok hatinya memutuskan kalau sekarang kan bisa tengok buku tengok youtube tengok segala macam jadi kepimpinan batak dan kekuasaan lanjut batak ada perspektif peribang nasional saya rasa kita semua sudah tahu 93 tahun yang lalu sumpah pemuda dalam masa penjajahan 28 Oktober yong batak jelas nih yong batak itu adalah orang muda orang batak macam kita ini yong ambon yong selebes yong jawa yong pasundan ya tapi bangga kita karena ada yong batak ya kemudian boros pati yaitu ornamen batak yang disimpulkan seperti cicak yang gisit beradaptasi dan mampu menghadapi segala kesulitan hidup omah kau sini amat tak menurung coba berduduh baik juga bernya jadi sama pak ini pak menurungan manajer podcast di kami malah pak agus ibana direktur podcast jadi gambarnya boros pati boros pati ini cicak kita sudah tahu kenapa cicak karena dimanapun cicak di bawah kolong jembatan di bawah lemari di atas lemari di gunang kosong di hutan di bubua tetap hidup cicak itu gak tahu makanannya dari mana hebat itu pak hebat orang mata itu punya kita harus seperti bos pati aku pun pikir-pikir itu juga pak kok bisa cicak itu hidup di batu-batu bisa itu di bawah misalnya pikir kita ke jembatan misalnya pikir kita ke jembatan apa itu belerlang belerlang itu bila kita ke mana nanti ada cicak disitu bisa hidup dimana-mana 17 Agustus sudah jelas tahun 47 seharusnya banyak adung warna jendro TBC Matupang jendro Nasution Maradin Panggabian TBC Lelai Jamin Ginting Ronda Haim Saragi dan lain-lain udah ngobek asal sebagai contoh saya jadi dalam kemerdekaan jelas yang perlu dipersoalkan kemudian refleksi maita itu yang udah tak bersatu adung didok Basral Hamidi Harap sampai tahun 2001 urusan data itu sudah ditulis 17 buku tapi semua yang menulis itu Sarjana Barat Buled Jerman sedangkan untuk orang kita sampai 2001 mulai dari ada dunia ini maksudnya sampai 2001 orang kita baru 6 Sarjana Indonesia yang menulis buku tentang Bata banyak kali itu kok banyakan orang Barat menulis tentang Bata 17 profesor dokter menjadi buku berhatikan hebat Bata ini tapi yang hebatnya orang luar yang lebih mempelajarinya daripada kita sendiri soalnya apa ala jawa doa persia jari maka tayau marhalo Bata Bata martarombo marhalo Bata curi huat marhalo Bata jangan terus masih ajar mulai sidak danak sampai kepada orang tua masih ajar marhalo marhalo Bata jadi ala ini monosonari di PBDO sonari kita dan sangat ada otom berarti kita bukan leader yang baik bukan manager yang baik bukan operator yang baik lanjut jadi kepimpinan di era mudren demokrasi substansial ada maksudnya malah dipadalat dua demokrasi akan terpilih the right man on the right place orang yang betul di tempat yang pas zaman sekarang sudah rusak katanya demokrasi ini karena dihpngi jadi tidak terpilih orang yang baik di tempat yang benar kadang-kadang mau terpilih orang yang jahat di tempat yang baik ngata moto di surat-surat kabar di medsos menurun di kualitas demokrasi di indonesia alani karena tidak dilakukan demokrasi secara substansial hanya metodenya saja prosedurnya saja bikin pilih-pilihan dulu kan jamin ordi baru tetap pemilihan 5 tahun tapi itu-itu saja yang menang makanya ada reformasi itulah demokrasi prosedural jadi di dalam kemimpin DRM Udrenonan PBB on menggunakan demokrasi kalau kemimpin latihanlah organisasi yang lain belum tentu dia tahu apa syaratnya untuk menjadi pejuang yang seperti itu tadi fighter leader manager operator janitor mungkin gak tahu dia sehingga tidak tahu dia mengukur dirinya dipikirnya dia pandai tapi sih letiu mulu letiu ketemu di hitabatak saya ada warasna menamar hilung bagus warnanya aleh dan adung lebena adung ini letiu di kalak karui katakan saya belola retangkin adilit belu ibaris keranjang lalit tangkena ladikir ibaris belu seperti sirih tidak bergagal tidak ada dihitung itu jadi seorang ini malah tew macam timun bungkuk bahasa melayunya tambah dalam keranjang tak tambah harganya ada dia tak menambah pergi dia tak kehilangan orang jadi kita tak boleh gitu PBB ini jadi Monteskiu ngayu-ngayu trias politika kita sudah pelajari eksekutif laksanakan undang-undang lagi selatih membuat undang-undang judikatif pengadilan dia lah pelopor teori kedaulatan rakyat jadi malah ada organisasi mulai dari dulu 5 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun selanah ibarna ketua mungkin tidak demokrasi itu kerajaan yang kayak gitu itu namanya otoritarian bukan egalitarian itu menandainya bahasa ibarna bahasa ibarna akan auto di bakung sudidis akan auto baru makanya jadi kita pemaluk demokrasi bilang saya dua kali aja saya berdasarkan daripada anggaran dasar atau kalau perlu sekali aja 5 tahun aku jadi ketua habis itu gantian kalian karena aku mau menjadi ketua ini bukan untuk kekayaan sama aku tapi untuk berbakti kepada manusia dan bangsa yang susah melestarikan daripada budaya batak di Indonesia kalau ada berada gitu kan gak takut dia tukar karena menurut dia bangga dia kalau terus bertukar semakin bagus batah tumbuh hilang berganti hilang satu tumbuh seribu jadi menteskiu bapak demokrasi perspektif tradisional batak sudah diketahui pola eleksin tidak diketahui pola eleksin karena dia kemudian prinsip delianatul jadi tidak ada pemilihan di batak ala delianatul hidup bukan trias politika kemudian upasa kalau di batak kalau sudah dirajakan satu orang ada untuk upasa baris-baris digajah di rurah pengelawan melembar suruh raja ikut deni olawan molos deni olawan kabi rodo amagwan molon deni olawan kabi damak berpengelawan jadi wolong air raja hond udang bedialo jangan sudah menang secara substansial kita tidak nurut semedia itu sudah melawan daripada kodrat orang batak dari sebaris digajah tadi memang bukan raja kau ketuanya kau disini yang dipilih tapi sudah sama fungsinya ini menjadi lidernya karena di dalam bahasa batak juga di dalam apa umpama dibilang patun hangeluan toys hamagwan kita harus pantun sopan santun rendah hati bergaul dan lain-lain jadi ini soalnya-soalnya sekalian baris-baris digajah di rumah panggluan ini melombor suraja itulah yang perlu dimodifikasi dengan rekrutmen kepemimpinan modern jadi jawabnya tadi masalah kepemimpinan dalam pola harajawan di batak adalah kekerabatan harajawan di batak itu kekerabatan dan lain-lain sebagai prinsip dasarnya tetapi kalau sekarang kita memimpin PBBD masuk di dalam era modern memang tidak bisa seluruhnya dipakai dari sistem harajawan batak tadi karena memang tidak dapat kalau disitu dalam peradatan apa bisa kalian praktekkan misalnya kalau ada acara kita seperti ini siapa disini anak guru siapa disini hula-hula siapa disini doang tubuh apa bisa ini rasaku sulit karena si ombing si ripar mitra sini ya ipar dia dia jadi borunya apakah kalian iparnya mungkin ada satu dua dengan tubuhnya jadi ipar ini Tuhan si ubil apa Tuhan si menimbil ini opungnya kalau di batak itu kan Nayambaton itu anak-anaknya Raja Yusumbaun Nayambaton Nay Rasahun Neswanon Neswanon ini Sibagot Nipohan Sibagot Nipohan Sibagot Nipohan Sibagot Nipohan Sibagot Nipohan Raja Yusumba Sibagot Nipohan jadi di Sibagot Nipohan adon Pak Tuhan si ubil Tuhan si manibil Tuhan di Bangarna Sona Malela jadi Tuhan si ubil ini ini si haan kalau Tuhan si manibil kalau kalau gak salah disitu ya Sibagot Nipohan atau Gaul atau disitu Sianipar kalau di Bangarna itu si panjahitan lain-lain kalau Sona Malela si perdiri Merpaung Bangun Song dan Nabi Tepulu jadi ini ada urutan itu semua jadi kalau dibikin itu harus dihitunglah ini buru ini dong sini gula-gula jadi tidak proporsional bigahal lain-lain burunya jadi saya rasa upasa baris-baris negaja ini bisa dipakai tapi di dalam pelaksanaan pemerintahan atau kepemimpinan daripada ini supaya ada yang Chris tadi saya rasa yang dipakai adalah demokrasi substansial yang menggunakan trias politika itu yang saya lihat kenapa negara kita sudah memilih demokrasi sebagai pilihan ketatanegaraan kita ya demokrasi kita sudah jelas dibikin NKRI harga mati Pancasila sebagai dasar ideologis undang-undang ser-45 sebagai landasan konstitusional NKRI sebagai harga mati dan Bineka Tunggal Ika inilah yang menjadi kekuatan kita jadi inilah yang harus kita lanjutkan itu mudah mengatakannya tapi belum tentu mudah mengawalkannya misalnya soal Bineka Tunggal Ika sudah pacaran anakmu itu kata bapaknya orang apa itu orang Jawa jawa eh dipanggil burunya eh Ros bapak dengar kau ada kawanmu orang Jawa ya iya emang ya apa maksudmu kau Bata jawa berarti jawa jawa tadi itu katoliknya dia kalau agama mungkin boleh lah masih tawar kalau bisa satu iman lah supaya tidak payah nanti anaknya mau ke gereja mau ke masjid mau ke buddha mau kemana tapi kalau suku katanya Bineka Tunggal Ika kan semua kalian pegang ini ya HP tolong dulu buka Youtube nya itu saya mau buktikan Bineka Tunggal Ika buka Youtube Youtube surat majo bincang laye kirman di Youtube kamu besok buka di HP YouTube bincang laye laye kirman nah itu itu bincang laye disitu laye tertulis dan majo tarumbun putar majo tarumbun klik aja jadi ternyata bincang muni mantel ternyata sudah nomor ternyata masjola jadi masalah batak yang dikembangkan ini kan bineka tunggal saya bikin acara jawa dalam wayang kulit kalau aku megang wayang itu pakai bahasa jawa jalan persoalan tarumbo banyak lagi yang kalian buka disitu bukan hanya tarumbo ada ham ada pahlawan ada mengelua ada tarhirin terima kasih